Kota Pekan baru diselimuti asap Jarak pandang pun mulai terbatas Tapi masih ada orang yang berkegiatan di luar ruangan Ada nelayan Ada penyedia jasa penyebrangan Persis di samping jembatan siak Empat yang nyaris Tak terlihat Kamu namanya siapa? Abdul Kholik SMA kuliah Pilot penyebrangan Antara kampung dalam Dan kampung beringin Ada pengaruh kabut asap Abdul Kholik Terpaksa libur Sudah enam hari Akibat kabut asap ini Sambil mengisi hari Abdul Kholik Membantu bapaknya Untuk menjalankan Perahu penyebrangan ini Perahu ini Harus terus Berjalan Karena penumpang Yang selalu membutuhkan jasa mereka Tak peduli hujan Tak peduli hujan Tak peduli ada asap Mereka harus setia Melayani Pelanggan mereka Jasa penyebrangan ini Sangat murah Untuk sekali menyebrang Pelanggan hanya membayar Rp 2.000 saja Sungai dengan lebar Lebih dari 50 meter Ini Hanya ditempu Dengan waktu 5 menit saja Abdul Kholik Anak SMK Turun tangan Untuk membantu Bapaknya Perahu penyebrangan ini Harus selalu Tersedia bagi pelanggannya Mulai dari jam 6 pagi Sampai jam 6 sore Kehidupan Memaksa mereka Untuk terus Mengoperasikan Perahu ini Walaupun di tengah Gabut asap tebal Seperti sekarang Maksudnya susah gimana nih Susah Batu Apa gitu Susah ya Ibu wawancaranya Kayak tersangka Jasa ini Memperpendek Jarak Pelanggannya Menuju rumah Atau menuju tempat kerjanya Kalau harus melintasi Jembatan Sia 4 Ini akan memakan Waktu Hampir 45 menit Sesak nafas Sesak ya Ibu emang kerja di mana Sesak bawah Sejak Mulai berapa lama nih Antara satu bulan Satu bulan ya Iya Gara-gara apa ya Pembakaran nutan Gimana kerasa Sesak nafas Kesana Ini Tenggorokan gimana Apa datang Gabut asap pun Tak mampu Menghentikan Kegiatan mereka Orang-orang sungai ini Dengan tabah Menjalani hidup Gabut asap Yang menyelemuti Pekan baru Sebenarnya Sudah membuat Pernapasan mereka Terganggu Tapi apa Mau dikata Hidup Harus terus berjalan Tenggorokan Tenggorokan Pernamlink Tenggorokan Haw Terima kasih.